Bagaimana kalau Gibran aja yang tidak dilantik? Salah satu kesempatan mereka itu adalah mundur Pak Jokowi. Lalu sudah itu terus gimana mau dibiarkan gitu? Ada usul nanti urusan pidananya bisa diurus sesudah serah terima, sesudah berganti presiden. Wah Pak Jokowi itu presiden paling jujur. Misalnya, apa iya? Buat Anda ini prinsip meskipun Anda ditentangkan orangnya? Oh iya, enggak apa-apa. Sejak dulu sudah selalu ada yang begitu. Saya tidak keberatan dan itu bagus saja gitu. Eh Pak Maffet itu bilang begitu karena kalah 16 persen. Enggak apa-apa dibilang gitu. Saya kan sudah lebih dulu mengatakan bahwa saya hanya 16 persen. Saya termasuk low bet kan gitu. Enggak apa-apa. Saya sendiri yang mengatakan itu gitu. Karena ini prinsip bagi saya. Demokrasi masa depan. Masa depan konstitusi dan penegakan hukum kita. Semua orang harus membangun citra agar negara ini baik. Tetapi citra itu citra yang benar. Bukan citra palsu. Halo, apa kabar semua? Kembali kita berjumpa di podcast Terus Terang. Kurang dari sebulan dari sekarang, kita akan memiliki pemerintahan baru. Bapak Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober. Saya akan terus mencermati segala perkembangan terkait negeri kita tercinta. Saya akan terus bicara secara terbuka dan terus terang. Di forum ini juga, saya akan merespon pertanyaan yang masuk. Baik melalui kanal digital maupun di kampus-kampus atau di beberapa acara perjumpaan. Baik, semuanya akan saya jawab secara terus terang. Silahkan, mau tanya apa? Pak Mahfud, seperti yang Bapak sampaikan tadi, hari ini adalah hari-hari di mana kita berada dalam pengunjung pemerintahan Pak Jokowi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, tersisa kurang lebih sekitar 26-27 hari lagi, Presiden Jokowi akan menjadi warga negara biasa, Pak. Dan setelah itu, Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Indonesia tanggal 20 Oktober. Tetapi ada yang menjadi catatan saya, Pak Mahfud, mungkin inilah periode kepresidenan di mana di masa-masa akhir jabatannya, Presiden yang oleh publik, oleh rakyatnya sendiri, meskipun tidak semua ya, mendapat kritikan, sindiran, bahkan maaf, terkadang cacian dari publik. Begitu kerasnya. Di media sosial misalnya, terutama kita lihat hampir saban hari, Pak, mendapatkan pernyataan video atau meme yang nadanya menertawakan. Atau bahkan mencomohkan Pak Jokowi, termasuk keluarganya. Nah, itu terjadi di beberapa tempat. Bahkan di dunia kampus. Saya nanti akan menunjukkan ke Bapak beberapa video yang memperlihatkan itu. Tentu saja kita tidak pungkiri bahwa muncul pula apriyasiasi dan pujian terhadap Pak Jokowi yang tidak sedikit. Sebagai Presiden yang sudah 10 tahun memimpin dan membangun Indonesia. Pertanyaan saya kepada Pak Mahfud. Segala kritik, cercaan, cemohan publik pada Presiden Jokowi, ini menunjukkan apa? Ini fenomena apa, Pak? Ya, seperti saya katakan pada beberapa episode sebelumnya, ini karena sudah keterlaluan, kerusakan yang dibuat, terutama di bidang demokrasi dan konstitusi. Itu ya, tanpa menghilangkan prestasi-prestasi yang telah dibuat. Sehingga keterlaluan ini seperti dikatakan sahabat saya, Pak Rias Rasid, dalam sebuah podcast itu, kita tidak tahu bagaimana memperbaiki yang sudah rusak terlalu jauh ini. Yang tersisa dari agenda reformasi, dari semangat reformasi itu sudah tidak ada di zaman akhir Pak Jokowi ini. Ini menurut saya sih, ya bukan, kan ada yang mengatakan itu seperti terjadi kehancuran akhlak ya. Menurut saya ini bukan kehancuran akhlak. Ya, saya juga ingin bertanya begitu. Apakah ini kehancuran akhlak? Atau justru kita mendapat gambaran bahwa di akar rumput sejatinya, rakyat juga paham apa yang dilakukan oleh seorang presiden atau elit negeri ini, Pak? Iya, ini rakyat paham. Tetapi dulu kan selalu dibangun kaunter. Ketika rakyat akan nyampaikan keriting, dibangun kaunter dengan semacam pendapat-pendapat tandingan yang emosional. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, menurut saya bukan kehancuran akhlak, tetapi perlawanan secara nahimungkar. Orang berjuang itu kalau menurut kami kan ada amar ma'ruf. Itu memberi nasihat yang baik-baik. Nah, tapi sekarang orang sudah melakukan nahimungkar karena ya itu tadi, sudah melewati batas di dalam merusak demokrasi. Kita tahu pemerintahan sebelumnya, samalah kalau mau melakukan apapun, silahkan, karena dia punya hak sesudah terpilih, tapi nggak ada yang sampai merusak demokrasi dan konstitusi kita. Demokrasi, konstitusi termasuk penegakan hukum? Tentu, ya penegakan hukum itu kan bagian dari pelaksanaan konstitusi ya. Konstitusi itu kan hukum yang tertinggi. Kebawahnya kemudian, ya itu, menjadi lebih rusak. Nah, itu yang saya lihat sekarang ini. Nah, Pak Mahfud, berkaitan dengan itu yang saya bilang tadi, saya tunjukkan coba ke Bapak satu video yang viral dalam sepekan terakhir, Pak. Ini kita lihat bersama, Pak. Ini videonya di sebuah kampus, sebuah wisuda di perguruan tinggi swasta di Garut, Jawa Barat. Lalu, apa namanya, si wakil wisudawan menyampaikan sambutan dan itu dalam tanda petik mencacimaki, Pak Jokowi dan keluarganya. Kita lihat, Pak. Jokowi di usia kita hanya mampu menjadi tukang kayu sebelum seakhirnya sekarang mampu menebang kayu. Jekma di usia kita belum menjadi siapa-siapa. Artinya apa, teman-teman? Di usia kita nggak ada satupun manusia yang berhasil sukses secara instan, kecuali kalau Bapaknya Presiden. Maafut, dalam sebuah entitas pendidikan namanya kampus, dalam sebuah wisuda yang sangat terhormat forumnya, sampai begitu terhadap Presiden. Apa maknanya, Pak? Ya, itu karena sudah keterlaluan dan ini memprihatinkan. Karena di kampus itu ada sebuah tradisi akademik. Tidak boleh mencacimaki di dalam forum-forum tertentu. Forum tertentu itu misalnya wisuda, pengukuan guru besar, sidang senat terbuka. Itu nggak boleh ada cacimaki seperti ini. Nah sekarang orang maki-maki sudah di kampus, di forum-forum guru besar, di wisuda kayak gini. Nah ada di wisuda, orang boleh memaki-maki begitu. Itu kan satu acara yang hikmat. Di luar acara protokol yang sangat penuh di bawah keilmuan wisuda itu mungkin hanya boleh menyanyikan satu lagu kenangan wisudawan yang sangat mendalam. Ya, itu pun di akhir. Ini pidato resmi, bisa mencacimaki seorang Presiden. Di kampus-kampus sekarang begitu. Karena kalau di kampus guru besar-guru besar itu ngomong, lalu ditandingi dengan omongan lain. Sehingga sopan santun menjadi turun. Dan ini harus dibersihkan pada masa mendatang dari dunia akademik kita. Dalam skala yang lebih berbeda, mungkin sedikit agak berbeda dibanding yang keras sekali tadi di wisuda di Jawa Barat itu. Wisuda di UGM dan di UI pun bulan lalu juga menunjukkan kejalanan yang hampir sama, Pak. Meskipun ini tidak langsung kepada Pak Jokowi. Ketika para wisudawan atau sejumlah orang itu dari kalangan gen Z itu, gen Z, secara tiba-tiba membentangkan gambar peringatan darurat, Pak. Yang sedikit banyak itu mengarah kepada Presiden. Dan disaksikan oleh ribuan orang yang Anda sebut sebagai forum terhormat. Ini ada, Pak. Wisuda di UGM maupun di UI. Kita lihat, Pak. Demikian, beraihlah sudah rangkaian acara usuda program sarjana dan sarjana drama Universitas Gajah Mada beruntung keempat tahun akademik 2023-2024. Akhirnya akan mengucapkan selamat siang. Terima kasih telah menonton!